Tentu apa yang dipaparkan oleh fraksi PKP secara legal memiliki dasar yang kuat bahwa jasa-jasa kustur, bahwa proses politik yang menggantikan kustur tidak boleh menjadi beban pribadi, sehingga penggantian kekuasaan itu tidak terbebankan kepada pribadi kustur. Artinya politik telah menjatuhkan kustur, tetapi nama baik kustur yang tidak kriminal, tidak terlibat korupsi, tidak terlibat tindakan-tindakan yang dikonstitusional, itu direaktifkan. Saya kira melihat jasa-jasa kustur mempertahankan, pluralisme, mencairkan hubungan agama dan negara, itu menjadi cukup alasannya untuk dikumpul di MPR untuk memberi rekomunikasi. Itu prosesnya dari kapan sih, Gus? Kau baru dikeluarkan rekomendasinya? Ya memang hanya ada sejang sekarang. Sejang tahunan kan tidak memberi forum pada fraksi. Hanya satu-satunya forum fraksi yang menyampaikan sekarang. Itu apa yang ada di kepala? Agustus, bagaimana? Ya sebetulnya tidak ada kaitannya, tetapi secara khusus akan memberikan kekuatan, karena argumen agama kustur layak dari bahawa nasional. Terima kasih.